Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan seperti yang pernah saya sharing ya agar tidak terjadi swirl mark ya tidak mudah terjadi swirl mark pada mobil kita maka untuk mencuci mobil itu kita bisa pakai wash mist seperti ini jangan pakai busa jangan pakai busa seperti ini ya jadi kita bisa pakai wash mist seperti ini sehingga debu-debu yang kotoran di mobil itu tidak tidak bikin baret jadi dia kalau pakai ini ini kemungkinan debunya akan bergeser-geser seperti ini akhirnya bikin baret jadi kalau ini tidak debu-debunya akan terperangkap di dalam sehingga tidak bikin baret nah untuk ngelapnya biasakan kita pakai kanebo ya ada tidak saya contoh kanebo disini oh tidak ada karena memang kanebo tidak saya masukkan disini nah ngelapnya jangan pakai kanebo tapi kita menggunakan mikro fiber seperti ini ya seperti ini nah tapi kalau pakai yang kecil-kecil seperti ini lama kawan-kawan jadi kita harus ngelak apa namanya meres ini akhirnya kurang efektif juga akhirnya ujung-ujungnya kita lebih senang pakai kanebo karena lebih menyerap karena kanebo itu lebih lebih bagus ya untuk menyerap air jadi dengan ukuran kecil itu dia lebih bagus nah tapi kalau tapi itu tadi efek negatif dari kanebo itu bisa menyebabkan swir mag nah oleh sebab itu kita harus pakai mikro fiber tapi pakailah mikro fiber yang besar seperti ini ya nah ini harganya 125 ribu ukurannya kalau tidak salah 1 meter x 70 cm nah ini tanpa nanti kita tes ya dengan menggunakan ini apakah mudah dia untuk kita mengeringkan mobil kita yang habis dicuci ya jadi ini saya akan cuci dulu mobil saya kemudian nanti waktu proses pengeringan akan kita coba oke saksikan video saya berikut ini rencana mobil saya ini akan saya cuci dulu dan kawan-kawan kalau saya pribadi itu mencuci itu yang paling males proses pengeringannya di bagian itu sebenarnya saya males kalau mensampu membilas menyiram itu bagian yang menurut saya menyenangkan gitu malah justru menyenangkan nah tapi di bagian mengeringkan itu bagian membosankan nah disitulah perannya si mikro fiber yang lebar ya sehingga bagian yang membosankan itu bisa juga menyenangkan gitu nah bagaimana kita untuk aplikasi mikro fiber yang lebar tadi kita akan coba sekarang nah untuk memberikan shampoo pakai wash mitt seperti ini ya nah mulai dari bawah dulu kalau saya sih ada dua macam ya yang untuk bagian bawah lain atas lain karena khawatir dibawakan lebih banyak debu-debu ya lebih banyak debu-debu lebih kotor jadi supaya dibedain aja bagian yang lebih kotor itu pakai wash mitt yang lain saya nanti yang bagian yang lebih bersih yang lain lagi nah untuk embernya sendiri biasanya orang itu di embernya ada lagi ada lagi semacam apa ya penyaringnya itu supaya kotoran itu di bawah waktu kita nyelupin ini kita gak dapat kotoran yang di bawah itu gak ngikut gitu nah tapi saya itu belum punya yang untuk di ember itu jadi mohon maaf aja bisa saya demokan ya oke saya lanjutkan dulu proses penisian mobilnya ini selanjutnya kita coba kita tes kemampuan dari mikro fiber ini ya kalau saya ngelap ini kan basah nih ngelapnya itu gak perlu ditekan ya jadi cukup saya taruh sorry ya ini tangan sebelah ini susah sebenarnya kalau praktiknya saya pakai dua tangan jadi saya taruh gini aja tuh tinggal tarik aja tuh udah kelihatan kawan-kawan yang basah kuyuk tadi langsung kering gampang kan dengan lebar seperti ini gampang langsung kering dia jadi proses kita mengeringkan mobil ini akan jauh lebih mudah kawan-kawan nanti bagian atap itu akan jauh lebih mudah dengan menggunakan mikro fiber yang lebar seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sangat mudah sekali kawan-kawan mengeringkannya ini semuanya udah kering karena lebar dia nah kalau kawan-kawan pengen lihat proses kalau ngeringin atap sebenarnya harusnya yang atas dulu baru yang bawah tapi tadi kebetulan saya dinding dulu nah kalau kawan-kawan pengen lihat proses ngeringin atap sangat mudah tinggal ditarik aja langsung dia kering bagian atapnya ini sangat gampang sekali seperti itu saya tinggal narik aja ini sebenarnya jadi agak susah karena saya sampai pegang kamera sorry tripod saya tadi habis baterai si ini si apa apa namanya itu saya gimbal saya tinggal gini aja udah udah kering bagian atasnya nah sebenarnya tinggal narik gini aja udah bisa mengeringkan bagian atasnya tuh jadi sangat gampang sekali kawan-kawan jadi ngeringkan semuanya oh ya satu lagi kalau lagi bersihin mobil kayak gini ya saran saya kunci kontak jangan di kantongi ya taruh jauh karena ya itu tadi seperti saya tadi gampang sekali kena kilisnya jadi dia buka-nutup-buka-nutup kuncinya ya jadi mengganggu lah oke kawan-kawan ini proses pengeringan mobil selesai jadi terus terang proses pengeringan mobil ini kalau kita nyuci sendiri itu adalah proses yang paling membosankan karena ya itu tadi arus peres lapres lapres seperti itu kan sangat membosankan tapi dengan micro fiber yang lebar kayak gini sangat membantu kawan-kawan sekali geser aja kita bentangkan lebar geser ke bawah langsung kering semua dia bagian ini dan tidak perlu ditekan gitu sehingga ya mengurangi efek bisa mengurangi resiko untuk seri lemak ya atau baret halus ya tinggal dia dibentangkan dikat mesin ini tinggal kita tarik set gitu kemudian di atap seperti itu juga di dinding juga gampang lah pokoknya intinya jauh lebih gampang dengan menggunakan micro fiber yang lebar seperti ini nah kemudian dia di jemurnya jangan sampai kering bener di sengat matahari ya jadi kalau sampai kering bener biasanya agak dia agak kasar jadi permukaan jadi dia setengah-setengah kering itu udah kita angkat kemudian kita jemurkan di bawah atap gitu jadi dia gak sampai bener-bener mengering si micro fibernya seperti itu nah kalau ada bagian-bagian kecil misalnya di di grill-grill di grill-grill seperti ini ya nah seperti ini nah itu baru kita selesaikan dengan micro fiber yang kecil-kecil seperti itu oke saya rasa itu aja sharing saya ya kawan-kawan ya kalau mau ngeringkan sebenarnya dari bagian atas dulu bagian atap dulu tadi saya sebenarnya kebalik karena ingin mencontohkan aja jadi bagian atap dulu terus ke bawah kalau saat menyampuh itu kebalikannya dari bawah dulu baru ke atas tapi kalau saat menyampuh pakai wash mitt seperti yang saya bilang tadi dan kalau bisa ada dua dua gitu cuma kalau ada punya satu ya sudah gak apa-apa itu aja sharing saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih